Intro Ya kita lanjutkan perbincangan dengan Veronica Linardi Mbak ini bocorannya ini cashnya itu berapa sih yang bisa didapat oleh orang yang merekomendasikan teman? Tergantung jabatannya, tergantung gaji individualnya juga gitu Tentu kita gak bisa pastikan langsung, tapi imbalannya lumayan sekali Itu pakai persentase? Ya Kalau boleh tau presentasenya berapa nih walaupun baru soft lunch ya? Jadi gak enak sharing, kalau ada perubahan, tapi kita guarantee it's gonna be good Dan immediate gratification, jadinya siapapun bisa sharing gunakan make-upnya jaringan Dan sangat mudah bisa dapat imbalannya Oke, nah sekarang anggota kerja.com ini sendiri udah berapa banyak sih? Udah a few million, tapi kalau aku boleh sharing itu imbalannya tuh sharing-sharing kontak informasi aja Bisa minimal berapa ratusan ribu gitu Oke, tergantung berapa banyak share yang mereka berikan ya? Cocok, ini kan kita kayak sebagai mak comblang nih Mak comblang kerja ya? Betul, untuk mak comblang kerja gitu Jadi tergantung posisinya, candidates yang mereka sarankan berapa tepat Dia punya pengalaman kerja cocok dengan kebutuhan perusahaan itu Oke, seperti yang tadi saya sempat ungkapkan di pembukaan female zone ini Generasi millennial ini kan paling dikenal sebagai generasi kutu loncat dalam dunia kerja gitu ya Suka nggak bertahan kerja? Setahun, dua tahun, maksimal tiga tahun mereka udah pindah ke tempat lain gitu Ini fenomena apa kalau Anda lihat? Dimandan supply Dimandan supply Karena di dunia teknologi ini banyak perusahaan dapat dana dari asing Jadi mereka banyak duit Dan mereka ada groove spurt Mereka harus secepatnya mungkin meningkatkan produktivitas Dan mencapai goal-goal masing-masing perusahaan ini Jadi mereka butuhkan talenta Saling membajak dari perusahaan lain Jadi ya namanya anak muda mereka mau lihat the world Iya kan? Jadi dia into immediate gratification Dan juga kalau ditawarkan gajinya naik 30%, 50% Seringkali mereka pindah Tentu nggak bagusnya nih untuk perusahaan Kelemahannya mereka pindah-pindah Belum dapat kontribusi di satu perusahaan Belum belajar sepenuhnya untuk di lingkungan ini Terus udah pindah Sayangnya overtime yang sering pindah-pindah Akan gajinya tuh jauh lebih tinggi daripada orang yang bertahan di satu perusahaan Tapi ilmunya tuh kalah banyak Bisa sepertiga orang yang bertahan di satu perusahaan Ilmunya jauh lebih banyak Pas dia pindah ya pasti dapat imbalnya lebih bagus juga Tapi juga perusahaan sebagai perusahaan Orang-orang di management ya Di perusahaan juga harus tahu diri Walaupun orang masih tetap di satu perusahaan Kita juga harus reward dan juga increase Dia punya salary Jangan cuma karena orang pindah baru kasih gajinya lebih tinggi Jadi itu salah satu measures kita hadapi Kenapa para millennials sering loncat-loncat Sering loncat-loncat kerja ya Tapi seperti aku bilang tadi Karena demandnya sangat besar Membutuhkan talenta ini yang di bidang-bidang baru Jadi Supply-nya gak cukup So there is a talent war gitu Talent war ya Padahal apa namanya sumber daya itu banyak sekali Sebetulnya Tapi yang berpengalaman dan ada entusias dan juga the right attitude Itu kan gak bisa bilang secara rata semua orang yang mempunyai gitu Jadi kita punya masalah disitu menurut Vero Well there's always room for improvement Diplomatis jawabannya ya We try the best ya Kalau menurut Mbak Vero ini generasi millennial khususnya Apa jenis-jenis pekerjaan yang sebetulnya cocok untuk mereka? Tergantung sifatnya juga Tapi generasi millennial banyak kan tertarik juga dengan dunia teknologi Di dunia teknologi banyak role baru Contohnya product manager Even developer sekarang kan makin hot-hot aja SEO, digital marketing Dan juga banyak content marketing Even social media Ini semua pun role baru Zaman dulu mana ada orang yang jual dari Instagram Dan dapat banyak pembeli semuanya Lihat demikian Instagram account Dan juga tertarik karena dia punya portfolio bagus langsung kontak mereka Ini kan generation millennial punya keahlihan Ya kalau bicara dengan ibu aku Ya dia cuma sekilas lihat Instagram Suruh mereka post picture Mungkin gak semuda Ya kayak misalnya anak kecil yang main-main gitu Jadi ya Nah kalau memiliki minat para generasi millennial Di bidang pekerjaan ini Ada kekhawatiran sebagian orang Wah nanti itu profesi-profesi klasik katakanlah begitu Bisa gak laku Dan gak ada apa namanya Gak ada orang yang disitu Misalnya dokter, dosen, guru Begitu ini bagaimana Mbak Fero melihat fenomennya Sebenarnya sih banyak profesi Tidak bisa 100% di replace sama dunia digital Contohnya dokter Emang kalau dari dunia digital Kita bisa research sepenuhnya Tentang oh ini kondisi apa Ini simptom apa Apa yang menyebabkan penyakit ini Tapi banyak kan masih perlu one-on-one consultation Ya kan itu yang komputer Walaupun algoritmnya gimana canggih Itu masih komputer Itu bukan orang Dan itu tidak bisa terpenuhi the warmth Dan the human factor Dealing one-on-one begini Cerita panjang lebar Dan reciprocal effect Cerita tentang pengalamannya dia Biar bisa bikin orang pasien Lebih tenang hati Bisa hadapi realitahnya Kalau cuma secara computer generated informasi Mungkin cara nyampaikannya Beda sama sebagai human Yang udah ngalami situasi banyak Nah masalahnya ini Minat generasi millennialnya bisa berkurang ke situ Sehingga mungkin profesi dokter Atau profesi-profesi klasik lainnya Bisa lebih langka nantinya ya Mungkin kerja.com ini melihat celah ini Bagaimana kemudian ini Untuk menumbuhkan minat mereka Aku merasa tuh dunia offline Juga harus mendekati dunia online Jadi even para dokter juga bisa Misalnya reservasi online Mengenai datang-kedatangannya mereka Dan informasi banyak bisa sharing berbagi Melalui online Tapi ada beberapa services Core-nya yang untuk misalnya Analisa penyakitnya apa Dan kasih sarannya Consultation-nya itu Masih offline Masih paling bagus Tapi tentunya Untuk orang yang gak bisa hadiri Di tempat offline Mungkin dokternya juga bisa siapkan Service online Melalui Skype Atau WhatsApp call Video call Untuk memperluas Dia punya service juga Intinya profesi Atau bidang apapun Jika tidak mengikuti teknologi Akan ketinggalan Dan ditinggalkan orang Secara luas Kita bisa ngomong begitu Tapi dimanapun We can replace the personal touch Nah tadi saya tertarik Dengan Mbak Fero Ungkapkan bahwa Tidak hanya di Indonesia Walaupun kerja.com Basis di Indonesia Tapi juga dari Malaysia India Sudah masuk di traffic kerja.com Ini apa ini Kenapa bisa terjadi Sampai India Seperti yang tadi kita ngomongkan Borderless Global diversity Karena sekarang Online It's very easy To access Jadi semua orang Bisa dapat informasi Dan mereka paling Gravitate Towards situs Yang kasih mereka Informasi yang paling useful Jadi walaupun kita Perusahaan Indonesia Yang aktif di Indonesia Tidak heran Kita bisa dapat traffic Dari luar negeri Karena mereka merasa Indonesia sangat seksi With our population Seksi ya Populasinya seksi Artinya ini juga Demografik Demografik That's why Banyak orang Inserin Indonesia That's why Walaupun kita perusahaan Indonesia Yang beraktif di Indonesia Ada negara lain Yang inserin Misalnya sumber daya Manusia Indonesia Atau mau Ekspansi ke Indonesia Jadi mereka ke situs Kerja.com Untuk cari lebih tahu Nah ini mungkin Kedepannya kerja.com ini Trafficnya bisa diisi Oleh negara-negara lain Selain Malaysia Dan India tadi ya Mungkin bisa Apa namanya Dari benua lain Bahkan gitu ya Tidak hanya Asia saja Ini juga sebetulnya Tantangan buat Para pencari kerja Sekaligus juga Kesempatan ya Untuk menunjukkan Dan membuktikan Talenta mereka Bahwa mereka mampu Untuk digayat Perusahaan-perusahaan Manapun baik Di Indonesia Maupun di luar negeri Mbak Firo Kita lanjutkan Sesaat lagi Perbincangannya Pemirsa Kami akan segera kembali Pemirsa 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 Pemirsa